Tadi kan kamu cerita bahwa, D, ceritakan aja adanya kekerasan seksual, maksudnya kekerasan seksual yang di Magelang atau yang di mana? Menijin yang mulia yang di Magelang, tanggal 7 Juli, lalu saya menceritakan semuanya secara detail. Lokasinya tetap di Magelang atau pindah lokasinya, lokasi kekerasan itu? Di Magelang. Di Magelang. Nah, kemarin waktu kamu jadi saksi kan pernah diperintah atau disuruh terdakwa sambung bahwa kekerasan seksual itu ada di Duren 3, kan begitu. Sehingga terjadilah tembak-menembak, kan gitu. Iya ya. Nah, pada saat itu yang mengajarinya itu siapa? Yang di Duren 3. Mohon izin yang mulia, izin menjelaskan. Sebenarnya pada tanggal 9 Juli itu suami saya menyampaikan ke saya ada anggota dari Pores Jakarta Selatan yang akan menanyakan tentang kronologis kepada saya. Betul. Waktu itu saya tidak mau, tapi saya disuruh dan dipaksa oleh suami saya untuk mengikuti cerita yang dibuat oleh suami saya. Cerita yang diskenariokan. Ada pelecehan seksual di Duren 3, sehingga terjadilah tembak-menembak antara Eliezer dan Joshua, gitu ya. Betul ya, mulia. Ya, sedikit ke Magelang dulu ya. Betul ya, mulia. Waktu ke Magelang itu pulang dari Magelang Kesaguling, kamu pakaiannya apa? Dari Magelang Kesaguling, atasannya sweater coklat dan bawahannya celana hitam. Sweeter coklat. Atasnya sweater agak kecoklatan gitu. Sweeter itu gimana? Sweeter itu, kayak gini ya, bukan? Bukan, ini sweater itu yang agak longgar yang. Oh, gitu ya. Terus bawahannya? Bawahannya celana panjang hitam. Celana, warna apa itu? Hitam. Hitam. Itu dipakai sampai di Saguling atau lanjut ke Duren 3? Sampai Duren 3. Duren 3 terus ya. Baik. Nah. Kamu suka pakaian itu? Maksudnya ya, mulia? Suka. Baju itu suka sweater itu? Kalau saya suka, kalau saya pakai pasti saya suka. Suka. Sekarang bajunya di mana? Saya waktu itu, habis mengganti baju, saya masukkan ke dalam tas. Di mana? Di Duren 3. Ya, terus? Karena sudah di polis lain, jadi tidak bisa diambil. Tidak bisa diambil. Sejak di polis lain tidak boleh ada orang keluar masuk. Memang ada bajunya? Saya tidak pernah perhatikan lagi. Pak Jaksa ada barang duktinya itu. Tidak ada. Tidak ada lagi. Padahal suka kan? Tidak hilang. Mohon izin yang mulia. Waktu itu saya sudah sampaikan ke penyidik bahwa baju, karena diminta, saya bilang ada di TKP, karena saya masukkan ke dalam tas travel saya. Tas travel yang diantar si kuat itu? Siapa yang si kuat yang diantar? Yang dipegang, yang saya bawa ke Duren 3. Ke situ dimasukkan? Iya, saya masukkan ke situ. Saya sudah bilang berkali-kali ke penyidik bahwa es krim waktu itu, tapi karena tidak diperbolehkan masuk, jadi saya tidak memungkinkan untuk mengambil. Tapi saya sudah titipkan. Tapi hilang, hilang dia. Saya tidak tahu yang mulia, karena saya belum masuk ke dalam rumah saya kembali. Terima kasih.